di tempat yang berbahagia ini. Seminar loka karya yang dibuka oleh Wakil Ketua DIPRA Irwan Johan diikuti oleh wartawan Aceh, baik yang berasal dari media lokal Banda Aceh maupun dari berbagai daerah, keupatan kota di Aceh, LSM maupun mahasiswa, serta dari perwakilan sekolah anti korupsi Aceh berlangsung pada 19 sampai dengan 20 Desember 2015. Dalam sambutannya, Irwan Johan mengatakan, pers memiliki peran dan strategis dalam menghadapi MEA. Karena di samping insan pers perlu meningkatkan profesionalisme, diharapkan kepada pemerintah selaku mitra kerja wajib mendukung upaya kerja jurnalistik dan media masa, utamanya lembaga organisasi kewartawanan seperti PBI, AJI, dan IJTI, sehingga lembaga pers tersebut dapat memberdayakan anggotanya. Terhadap kekembangan di dunia jurnalistik, sehingga kami bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh DPR AJI untuk membantu teman-teman media, teman-teman wartawan untuk dalam penyekatan profesionalisme dan dalam segala hal yang bisa dilakukan. Kalau komunikasi ini tidak berjalan, mungkin kita tidak akan bisa, bukan tidak penuh, tapi mungkin tidak ada waktu atau tidak mengetahui apa kebutuhan teman-teman pers yang perlu kami support dari DPR AJI. Sementara sebelumnya, Ketua PBI AJI, Termilin Usman, mengucapkan selamat datang kepada para peserta seminar dan lokak karya jurnalistik PBI AJI dalam mengikuti acara tersebut, serta mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Airwan Johan yang telah bersedia hadir untuk membuka acara ini. Termilin juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah AJI dan semua pihak, utamanya panitia pelaksana kegiatan seminar dan lokak karya jurnalistik PBI AJI 2015 yang bertajuh kesiapan pers Aceh menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA dengan harapan semoga peran dan fungsi pers dapat mendampingi masyarakat untuk tidak terlibat dalam arus MEA mendatang. Tidak ada masalah itu, yang penting untuk pendidikan, untuk pengetahuan, peningkatan sumber daya manusia wartawan, saya yakin Pak Iwa Johan setiap tahun akan mendukungnya. Karena itu, sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Iwa Johan, dalam hal ini, ini semua adalah sebagian besar wartawan-wartawan yang berasal dari berbagai tempat yang kota. Sementara tampil sebagai pemateri dalam seminar dan lokak karya jurnalistik yang berlangsung selama dua hari tersebut, antara lain wartawan senior, H. Adalan TH yang juga Direktur Utama ACTV dengan materi etika dan pers global. Norhalim Tanjung, Redpel Harian Medan Bisnis terkait materi jurnalisme ekonomi. Maskur Abdullah, wartawan BBC London, materi yang disampaikan adalah tantangan dan peluang wartawan menghadapi era ekonomi global dan muklis Yunus dari Ketua Program Magister Manajemen Unsiah yang membuahkan materi propestik media menghadapi MEA. Juf Rizal dan Faisal, ACTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!